Selamat pagi teman ngopi, balik lagi di Ngopi Dara Ngobrol Pagi with Jedar and Nia. Selamat Hari Palaun! Hahaha. Gue selepet ya. Kan gue udah bilang tadi kita openingnya semangat. Karena kita Hari Palaun malah tidur. Emang ini bawaannya kalau di kolam rang kayak gini? Beda deh. Iya bu. Iya cepetan. Aduh sampai jatuh deh ini. Teman ngopi, emang gak boleh santai dikit meskipun Hari Palaun tapi kan aku mau istirahat. Enggak enggak, ini tapi kalau Hari Palaun kayak gini doang kayak penjaga taman safari ya. Mendingan kayaknya pakenya aja. Yang jaga paunalen di tempatnya dokter Irek. Iya iya iya. Selamat datang, silahkan masuk bu. Banyak ya Palaun-Palaun Indonesia siapa aja termasuk? My favorite General Sudirman. Cudnyakdin. Aku juga favorit Soekarno-Hatta. Gatrot Seburoto. Gatrot Seburoto. Kayak nama jalan ya semuanya ya. Kalau dicartikan gimana itu termasuk pahlawan gak? Betul sekali. Karena kan pahlawan... Nanggepin ini cuma betul sekali kayak kira lanjutannya. Kayaknya dia lihat. That's right. Jadi ya. Kalau pahlawan pahlawan zaman dulu mereka memperjuangkan kemerdekaan. Kalau pahlawan zaman sekarang... Jiwa nasionalis yang tinggi. Iya kalau pahlawan zaman sekarang nih apa contohnya? Contoh kayak atlet itu merupakan pahlawan... Gila-gilaan. Udah gitu dengan nama mereka mereka mau mengharumkan nama Indonesia. Bagus. Nah ini sekarang nih ada pahlawan masa kini juga. Pahlawan masa kini tuh bisa macem-macem karena... Lu serius mereka pahlawan? Hah? Emang mereka pahlawan? Mereka ini adalah anak muda yang dari kreativitasnya, dari kerja kerasnya itu bisa memberikan contoh inspirasi buat yang nonton. Aku sendiri. Iya. Orang ini pengen ngomongin Girls Squad. Berarti kita dong. Girls Squad tuh apa ya? Emang Girls Squad. Kayaknya gak penting deh. Tapi ini Girls Squad ini nih patut di... Contoh juga loh temen-temen. Kita nih bukannya cuma happy-happy doang. Tapi kita juga melakukan... Ya udah aku deh. Aku sama mereka itu. Emang bukan happy-happy doang. Bukan pacaran-pacaran doang. Tapi aku tuh kita juga memikirkan membantu Indonesia. Apakah kamu juga? Sorry. Aku mulai sekarang mau gabung sama yang mama-mama kece. Yang ada Missha Siregarnya. Karena mereka lebih sederhana. Yaudah kita lah. Enggak, enggak aku ikut. Aku lebih suka bermemwah-memwah. Hei! 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 Siapa ya? Siapa ya? Kita adalah Ngopidara! Ngobrol Pagi! With Jandar and Mia! Jadi ini kita tolong jangan happy-happy aja. Kita ngomong ada yang isinya gitu. Tapi kita kenalan dulu. Mungkin banyak yang belum tahu. Ini siapa? R3 Putri. Ini R3 Putri. Ini siapa? Ini R3 Putri. Kahlian-kahlian. Kahlian. Masak. Ya, dia katanya yang paling sangat. Jangan jatuh. Oh iya. Oh iya. Ini kalau ini yang disebut sama temen-temen tuh. Yang paling cantik. Yang paling cantik. Pacarnya Bayu Murti. Bayu Murti. Bayu ini udah pengen banget tinggikan nih. Bayu, cepetawinin deh Bayu. Bayu, kawan-kawan cepet dari kasutnya. Yuk mamanya Bayu, papanya Bayu. Yuk cepet yul ya. Tengah malem. Tengah malem. Jam 12 Selly tulis Mas Bayu kerja yang rajin ya. Aku sudah siap di pinang kamu. Oke. Next. Irene. Irene adalah seorang. Jangan buat orang ikisal. Irene ini adalah bisa kita sebut sekarang sebagai pahlawan anak muda. Karena dia pahlawan milenial. Karena dia ini sekarang dia udah capek-capek dia. Pokoknya dia meninjau masyarakat ada di Papua. Dia mendengarkan aspirasi masyarakat. Supaya ntar nya dia mudah-mudahan kita doain dia bisa menjadi wakil kita. Amin. Betul sekali. Di Senaya. Oke. Next. Ntar gerakannya gimana? Gerakannya. Kalau tadi. Dia dancer yang udah sekali berinternasional. Ajarin aku sama dia doang satu gerakan. Oke. Satu gerakan. Satu gerakan. Yang uget-uget dong. Yang uget-uget. Kanan, taro. Taro. Kiri. Taro. Tambah kanan. Tambah kanan kiri. Tambah tinggi. Taro. Tambah tinggi. Ceren luas banget. Ceren luas banget. Bisa gitu. Gini-gini? Mbah kita kayak senandasil aja. Kita biasanya gitu. Tere, apa next project kamu Ter? Next projectnya pada mau bikin video terus kebetulan kita abis meng-regenerasi tim kita terus mau di lombakan di Korea tahun ini. Sebagai pelawan ya, karena kan memang tujuannya untuk bangsa. Tere, I love you full. Gua kok kayak orang gaul di kanan kiri. Gaudah ya, gaudah ya. Eh tapi kita mau, ini kan kita Girl Squad jangan cuman kotanya gosipnya gini gitu. Tapi kita mau kasih tau nih, apa sih manfaat Girl Squad yang udah pernah kita lakuin? Contohnya Dr. Irene, apa yang kita sudah lakukan untuk Indonesia? Baru-baru ini yang buat Palu. Kita bikin pesta Halloween tapi semua hasilnya tuh disumbangkan beberapa persen buat Palu. Ya itu salah satu. Jadi kalau misalkan kalian punya gang atau kumpulan teman-teman, jangan cuman happy-happy doang. Jangan cuman ngomongin orang doang ngobrol-ngobrol. Jangan jelit. Mendingan lo pake detu otak lo buat bantu orang ya kan daripada ngomongin kita. Sabar ya 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 sabar ya. Mujur работы kan bertenang Kita balik lagi nih karena kita dalam rangka Hari Pahlawan kan apa sih makna pahlawan buat diri kalian masing-masing dari 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 Pahlawan itu sebenarnya, kita semua disini bisa jadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain menurut gue. Jadi dulu kalau mereka gak ada, kita gak akan bisa merdayakan sepertinya sekarang. Terima kasih pahlawan. Berarti pokoknya pahlawan itu tuh bukan gak usah melingkupi yang gede-gede dulu, langsung buat negara gitu. Jadi buat coba menjadi pahlawan di sekitarnya dulu gitu ya. Buat di sekitar kamu sendiri dulu nanti akan mencakup menjadi luas lagi dan luas lagi. Oke, ada yang mau ditambahin? Nah, jadi kalau misalkan makna hari pahlawan itu kan kita gak pernah boleh melupakan sejarah. Bahkan Bung Karno juga bilang jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, tapi sekarang kita lihat nih Indonesia sudah merdeka. Terus kalau misalkan tadi Nia bilang jangan julid, jangan julid tuh maksudnya balik ke diri sendiri. Kita bisa berguna gak buat bangsa dan negara? Kalau misalkan bangsa dan negara terlalu susah, buat sekitarnya kita dulu. Jadi agar kita bisa menjadi pahlawan untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, untuk komunitas kita gitu. Intinya jadi manusia yang mempunyai manfaat gitu ya. Jadi hidupnya tuh gak sia-sia. Maaf nih pengen nanya dulu, ini kayaknya lagi kepanasan gak ngomong-ngomong. Bisa tanya sesuatu bisa. Abis ini aku mau nanya sendiri. Jadi gimana? Jangan lupa ini sejarah kejuangan. Mau ceburin lah. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Buruan tanya. Sel, kalau menurut kamu para pahlawan favorit, apa yang kamu petik dari sosok pahlawan tersebut? Kartini. Karena kalau gak ada Kartini, perempuan gaya mensipasi seperti sekarang. Iren gak bisa menjadi seorang caleg. Sere gak bisa menjadi seorang dancer. Kamu! Kalian gue gak bisa menjadi seorang host. Kamu! Aku gak bisa berdiri di sini. Tika, ada yang mau ditambahin gak Tika? Ini udah geng gue. Semua saling menginspirasi satu sama lain. Kayak Jessica tuh menurut aku pengelolaan aku. Karena dia ibu yang sangat baik untuk anaknya. Dan aku tuh mencontoh dia. Gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih ya. Geng kita ini, girl cut. Ada yang bilang kata geng ketangga. Katanya kita tuh cuma geng hura-hura yang demen party, demen clubbing. Cinta hata. Cinta hata. Dalam kita tuh sebenernya, tapi party itu kan kita menikmati hidup. Tunggu, tunggu. Saya mau tanya. Salahnya apa ya? Salahnya, karena di mata, mungkin di mata masyarakat party-party itu mungkin kurang-kurang. Padahal kita cuma dengerin musik ya. Iya. Setiap orang punya cara menyenangkan dirinya masing-masing. Iya. Mungkin kalau kita dibilang kayak gitu. Pertanyaan pertama. Ada suami orang atau laki orang di geng party kita? Enggak. Terus udah gitu pertanyaan kedua. Pas kita party, kita gak gosipin orang? Enggak. Kita juga gak gosipin orang? Enggak. Enggak. Ngomong aja susah, Beth. Terus. Pokoknya pas ada lagu, One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like us. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Oke, sekarang kita mau main tebak foto pahlawan. Oke. Tebak foto-foto pahlawan berikut ini. Kita udah mempersiapkan foto-foto pahlawan yang akan memberikan info bahwa Girls Ko tuh sebenarnya pintar loh. Oh, karena mereka tau nih. Please guys, jangan mau maluin gue. Please guys. Bung Tomo. Bung Tomo. Bung Tomo, Bung Tomo. Itu belakang Bung Tomo. Itu belakang Bung Tomo. Yeay. Bung Tomo. Ini siapa nih. Bulang Hei. Bulang Hei. Bulang Hei. Bulang Hei. Bulang Hei. Ya bener. Oh nama airport. Hatta. Bung Hatta. Bung Hatta. Bung Hatta. Bung Hatta. Bener. Yeay. Tadi kita udah main-main tebak foto-foto pahlawan. Sekarang kita akan menguji kreatifitas mereka. Iya. Mungkin kita akan pindah tempat yang ada di sini. Panas banget sumpah. Hias Pancake Challenge. Di sini. Let's go temen ngopi. Yuk. Oke sekarang di depan kita masing-masing sudah ada piring berisi pancake. Karena it's time for Make Up The Pancake Challenge. Yeay. Jadi caranya adalah gampang. Kalian harus menghiasi pancake-pancake ini dengan topping yang udah disiain. Tapi toppingnya ga ada di sini. Jadi toppingnya lo pada harus cari dulu nih di sini. Udah diumpetin. Are you ready guys? Yeay. Yeay. Oke. Tapi selain satu ini tetap di. Ngopi Dara. Ngobrol Pagi with Jedar and Mia. Okay kita kembali lagi di Ngobidara. 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 Okay. Satu. Dua. Tiga. Empat. Eman. Tiga. 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 Seleka. Pasti, aku kasih nilai ya nanti ditambah-tambahin. Nilai aku yang ini buat ini 70. Kenapa 70? Karena ini pasti rasanya enak, coklat, mixer. Oh kak yang bilang 70 apalagi yang lain? Ya ini aku bolong masih nilai emang selektif begitu. Kayaknya kok masih boleh dihias-hias? Tau loh kak. Tau. Kak ini buat airnya 40. Ini 70. 40. Ini satu-satunya yang ada honey loh. Madu pakai nutella kayaknya kurang enak deh. Kalau yang ini kayaknya kurang ya. Dia emang pinternya cuma buat pidato atau buat berdebat aja ya. Tonton debatnya ya. Tonton debatnya ada yang ini kan. Ada sih. Yang ini kayaknya kurang. Dia kalau masak-masakan kayaknya kurang bagus. Tapi ini 50 lah. Soalnya Tere curang. Tere sudah selesai tetap masukin. Ini juga curang. Ini semuanya dimasukin. Aku nggak mau makan sama sekali yang ini. Jadi ini 30 ya. Ya apa? Ya apa? Ya apa? Estetikanya tuh. Ini sekarang katanya makanannya harus dimakan masing-masing. Ayo loh. Makan dulu. Makan deh. Sambil cemilin aja. Kita sharing. Tapi kalau-kalau sambil nyemilin kita ciri-cirinya udah ngobrol ya. Eh gross code sekarang ada berapa orang sih? Kan banyak juga nih jarang umum. Berapa sih? Berapa sih? Boleh nggak? Sekarang kalau kayak gini kita tanyanya sama Jessica aja. Jessica aja ya. Oke aku hitungin ya. Ini kan Hertika, Irem, Nia, Aku, Teli, Tere, ada Rosma, ada Farah, ada Jennifer. Sembilan. Oke. Cara menjaga keombakan itu gimana sih? Caranya ada Dusta di antara kita. Iya. Kayak lagu. Dua Rima Rantika di antara kita. Pokoknya jangan ada yang ngomong gitu ya. Terus kalau misalkan ada yang nggak suka. Kok jadi gue lagi yang jawab orang gue nanya tadi. Kalo ada yang ngomongin aja ya udah langsung dihubungin aja. Kan dulu kan berdua belas. Berdua belas. Berdua belas. Berdua belas. Berdua belas. Enggak. Kenapa sih ada tiga orang yang nggak ada sekarang? Bunda Asyanti jarang ngumpul emang waktu itu. Soalnya kan mungkin dia sibuk. Sibuk. Udah nyambur, abang gue berantakan. Baru lagi anak. Iya. Terus siapa lagi? Karenina Sani. Waktu itu dia masalahnya. Waktu itu dia ada sibuk. Sibukkan. Sibukkan. Karoti. Karoti. Nah, Caca udah sibuk sekarang sama gengnya. Karena Caca sekarang juga tinggalnya di Semarang. Semarang. Iya gitu ya. Nah itu terus ada lagi pertanyaannya. Paling sering berantem itu karena apa? Gila tuh sama berantem seru banget ya. Gila tuh kayak. Eh, iya lu. Lu tuh! Lu tuh! Lu tuh! Enggak! Tanda serunya apa ya? Tanda serunya apa ya? Tanda serunya. Gue nggak suka. Gue nggak suka mencari. Eh, gue nggak suka. Ini akan berubah segalanya tanda seru. Abis itu. Ini akan berubah segalanya apa ya? Abis itu kirimin foto. I miss her. Lucu ya, pokoknya kita kalau misalkan berantem itu gampang banget kebaikan gitu. Karena kita saling kenal satu sama lain. Iya. Makin lama tuh makin kenal pribadi-pribadi masih gitu. Iya. Yang kedua siapa yang paling baper? Jessica. Jessica. Kita ambil suara terbanyak. Jessica. Iya. Aku baper. Iya. Kamu mood swing. Kamu mood swing. Aku lebih ke mood swing. Tapi kalau baper nggak. Iya, kamu baper banget. Dia kalau baper, dia bisa nelfon. Maksa mengganggu mood-nya. Gue juga hampir ya. Maksa ikut baper. Lu harus ikut baper, karena gue lagi baper. That's baper. Siapa yang paling boros? Aylin juga. Aylin. Iya. Eh, Sally. Nelly. 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 Siapa? Siapa yang suka telat? Tika. 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 Udah, udah, udah. Next. Geng siapa yang menurut kalian jadi pesaing? Gak. 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 Apa yang sainin? Gak. Gak. Emang ada geng siapa lagi sih? Emang ada. Ada yang mama-ngamal. Gak. Gak. Gak pernah nge-goa sepen yang lain. Eh, kita gak mulai nengok ke atas terus. Ntar lihat ke bawah juga. Oh, berarti dia nyalain di bawah dong. Ya. Ya. Oke, kita sekarang saatnya untuk tes. Di antara kita semua di Girls Squad. Apakah kita benar-benar akrab? Hah? Kita cuma ngetes dong. Iya. Siap? Siapa aja? Ini gimana nih? Ini bela yang masih bisa jawab. Awas banget dong. Tanggal berapa ulang tahun yang ada nih? 16 April. Oke. Ah, udah ganti. Kemarin punya Desember. Ada berapa mantan cender yang kalian tau? Lima. Lapan. Lapan. Lapan ya? Berapa ya? Ini kayak banyak tau juga deh. Iya, iya, iya. Jangan. Kemarin aku bilang becet cuma lima. Oh, betul. Jadi silahkan berapa? Oke. Oke. Sebutin nama anak-anak dari Girls Squad. Anak-anak dari Girls Squad. Oh, gampang. Mbak Naika. L tuh gue. L. L. Ryan berangkat. Alvaro. Alvaro. Ryan. 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 Udah ya? Udah. Anaknya Jennifer. Kenji. Nyongi. Nyongi. Terus siapa lagi? Nyongi. Dimana pertama kali Tere ketemu sama pacarnya? Waktu di tempat kuliah. Eh, di kampus. Ya. Teritain dong, Tere. Awalnya gimana? Nggak, cari nih. Ntar belakangan. Ya awalnya aku di Ospek sama dia. Dia kelas aku. Terus kamu dipegang-pegang ya katanya? Ya enggak dong. Dipegang-pegang. Masih ada dia pegang-pegang. Tere. Kayaklahannya. Kamu ntar sebarang sampai kita ibu. Ternar kalau mau kamu aku yang dikeluarin dari Girl Squad. Ternyata tenang Ter. Ternyata. 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 Ternyata gini banget ya Tere. Lanjut. Beratah dari mana kah suami Airene? Italia. 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 Benar. Benar. Semuanya benar. Oke. Abis ini kita akan belajar dance sama Tere. Karena kita ada di pusat kebugaran. Di Elit Episentrum Rasuna. Ini kebetulan adalah masih milik keluarga juga ya. Oke. Mantap nih teman namanya begini-begini. Mantap. Kita lagi di sini bakalan belajar narik di studio di atas ya. Ya. Jadi Tere bakalan kita tantang sama bintang tamu lain. Siapakah dia? Siap ya? Tere lu siapkan teman kopi. Nek. Melihat gimana keseruan mereka akan battle dance. Setelah yang satu ini tetap di ngopi darah. Ngobrol Pagi with Judah and Nia. Siap sebelumnya. Hidup. Sari. Terempat. Terima kasih.